Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Bersama Ustadz Miftahul Rahman L. Banjari Penulis Quantum Motivation Melanjutkan potensi biasa menjadi prestasi luar biasa Dan dalam kesempatan kali ini Tadi ini harus sempat kita sudah menjelaskan panjang lebar Tapi juga singkat Bagaimana cara menunjukkan potensi dahsyat dengan kuantum bismillah Dan saat ini kita masuk dalam dialog interaktif Dan tanya jawab bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya Atau ingin mengirimkan atensinya Silahkan kami nantikan di ID kami di q2eradioejo.com Atau di communityradioejo.com Atau di website kami di www.communityradio.net Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah kami tampung di meja operator kami Dan langsung saja Akan kami bacakan satu persatu pertanyaan Sekarang saya mau bertanya bagaimana ini Rasulullah yang menerapkan konsep bismillah dalam kehidupannya Menarik sekali Bahwa Rasulullah SAW yang menjadi teladan kita Beliau telah merevelasikan Artinya sudah mengamalkan bismillah ini Bismillahirrahmanirrahim Kasih sayang ini dalam kehidupannya sehari-hari Saya memiliki sebuah cerita menarik Barangkali kita sudah pernah mendengar Tapi paling tidak kita bisa Cerita ini mudah-mudahan bisa berkesan Dalam pertamuan kita kali ini Dahulu Di Madinah Ada seorang Orang tua Dia beragama Yahudi Seorang kakek Yang memiliki Apa Kerasa kebencian yang mendalam terhadap Rasulullah SAW Barangkali rasa kebencian ini Didasari Atas Informasi-informasi Orang-orang kafir Quraysh Yang selalu menjelek-jelekan Rasulullah SAW Sehingga Sang kakek ini pun Juga ikut terbawa-bawa Terprovokasi Dengan kondisi berita yang Sering dia dengar Begitupun dalam keadaan sekarang Barangkali kita sering Mendengar hal-hal yang Berita-berita yang Mendiskreditkan Islam Iya Hal itu Terjadi pada zaman Rasulullah SAW Sang kakek ini tidak memiliki Penglihatan Buta Dan Sudah tua rentah Hidup dalam keadaan miskin Dan perlu diketahui bahwa Kakek Yahudi ini Ada seorang pengemis Setiap hari dia duduk di sudut Kota Madinah Sambil menjelek-jelekkan Rasulullah Dia berharap dengan Menjelek-jelekkan Rasulullah Dia mendapatkan perhatian Dari Orang-orang sekitarnya Artinya dia ikut Berpartisipasi Membelak Orang-orang Yahudi Orang-orang kafir disana Dengan harapan bahwa dia Mendapatkan perhatian Mendapatkan Sumbangan dan sebagainya Tidak ada satu hari pun Kecuali Sang kakek Yahudi ini Selalu menjelek-jelekkan Rasulullah Sampai suatu hari Tiba-tiba Sang kakek ini Didatangi oleh Sahabat Rasulullah Abu Bakar Abu Bakar Mendatangi kakek itu Karena Ternyata Dalam Kehidupan Rasulullah Seringkali di waktu-waktu Senggang Rasulullah pun Mendatangi sang kakek Tidak sekedar Menziarahi sang kakek Rasulullah juga Menyuapi sang kakek ini Dengan penuh kasih sayang Nah setelah Sepeninggalan Rasulullah Abu Bakar Datang Dan melakukan Seperti apa yang dilakukan Oleh Rasulullah Sebagai bentuk kecintaan Dan meneladani Sifat-sifat mudia Bagi Rasulullah Sampai suatu ketika Seidina Abu Bakar Mendatangi Sang kakek Kemudian melakukan Seperti yang dilakukan Oleh Rasulullah Ketika Itu Abu Bakar Membuahkan Bakanan Dan menyuapi Sang kakek Dengan Seperti apa yang dilakukan Oleh Rasulullah Tapi aneh Para Sahabat semuanya Ternyata Sang kakek Berontah Pada suapan pertama Sang kakek Masih bisa Menerima Tapi pada suapan kedua Dan ketiga Akhirnya Sang kakek Ada merasakan Suatu yang ganjil Dan berbeda Sang kakek Berontah Nah Abu Bakar pun kaget Sang kakek berkata Aku tahu Kamu bukanlah orang Yang biasa Menyuapi aku Abu Bakar kaget Lah kok bisa tahu Bahwa Saya ini bukan Muhammad Saya ini bukan Rasulullah Padahal sang kakek Memiliki Memiliki Penglihatan Yang Sudah Sudah Apa Lemah Dan Buta Buta Oke Lantas Menyuapi dengan kasih sayang Sedangkan engkau Dengan cara Yang kasar Lalu Abu Bakar pun menangis Terseduh-seduh Kemudian Abu Bakar mendekat kakek itu Dan mengatakan Wahai kakek Wahai kakek tahu Wahai kakek tahu kak engkau Siapakah orang yang biasa Menyuapimu Siapakah orang yang selalu mendatangimu dan Memberikanmu kasih sayang dan perhatian Sang kakek tertegung dan bertanya Siapa 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 Sebutkan orangnya Siapa Atau Abu Bakar mengatakan Dialah Orang yang selama ini Engkau benci Dialah orang yang selama ini Engkau maki-maki Lantas Sang kakek pun menangis Terseduh-seduh Lantas dimana Dimana Apakah itu Muhammad Dimana Muhammad sekarang Dikatakan oleh Abu Bakar Muhammad telah wafah Akhirnya Sang kakek pun Sadar Bertobat Dan mengucapkan Dua kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Demikian berasal Ini ceritanya sangat Inspiratif sekali Beriklah sahabatku Dimanapun ada berada Akhirnya sahabat Al-Fatah Yumarsya Harus unduh diri Dari ruang dengar Sahabatku semuanya Mohon maaf Atal segala khilaf Dan wabila hit Taufiqolidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh